Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Kandungan daun pakis Seperti yang kita ketahui bahwa manfaat dari tumbuhan tak lepas dari kandungan nutrisinya. Berikut kandungan nutrisi daun pakis. 1. Antioksidan alami Seperti yang sudah kita ulas sedikit di awal, daun pakis kaya akan kandungan antioksidan. Bahkan di dalam daun yang satu ini juga terdapat vitamin C. Manfaat daun pakis haji yang pertama terkait kandungan vitamin tersebut adalah untuk kekebalan tubuh. Jika Anda sedang diet, sayur daun pakis dapat menjadi salah satu daftar menu yang wajib Anda konsumsi. Selain aman, sayur daun pakis akan memberikan sensasi kenyang lebih lama. Untuk menu kombinasi, Anda dapat menambahkan sayur atau buah favorit Anda. Antioksidan di dalam daun pakis akan melindungi tubuh kita dari infeksi. Ia juga berfungsi melindungi dari radikal bebas penyebab kanker dan penuaan dini. 2. Niasin dan kalium Untuk meningkatkan kesehatan kardiofaskular Khasiat daun pakis untuk kesehatan jantung adalah karena niasin dan kalium di dalamnya. Mengonsumsi sayur pakis secara rutin akan membantu dalam melindungi jantung dan menurunkan kolesterol. Hal ini dikarenakan kandungan kalium dan niasin di dalam daun pakis. Bagi Anda yang sering mengalami tekanan darah tinggi, sayur pakis juga baik untuk dikonsumsi. Tidak hanya baik untuk jantung, sayur pakis juga berfungsi menurunkan tekanan darah dan mengurangi terkena setrok. 3. Zat besi untuk meningkatkan sel darah merah Karena kaya akan zat besi, manfaat daun pakis selanjutnya adalah untuk meningkatkan sel darah merah. Makan sayur pakis secara rutin akan membantu kita terlindungi dari anemia. Hal ini dikarenakan darah kita kaya akan oksigen. 4. Vitamin A di dalamnya membantu menjaga kesehatan mata Seperti yang kita ketahui, vitamin A sangat berguna dalam menjaga mata agar tetap sehat. Daun pakis memiliki kandungan nutrisi berupa vitamin A yang sangat berguna untuk kesehatan mata kita. Yang lebih menakjubkan, khasiat daun pakis juga melindungi mata dari degenerasi makula seiring usia yang bertambah. Tak hanya melindungi dari degenerasi makula, kandungan vitamin A di dalamnya juga membantu kulit dan mata tetap lembab. Degenerasi jaringan, otot, gigi dan juga tulang merupakan manfaat daun pakis lainnya. Dengan begitu, generasi lansia juga dianjurkan untuk mengonsumsi sayuran yang satu ini. 5. Mangan Untuk menjaga kadar gula darah Mangan merupakan salah satu nutrisi yang terdapat di dalam sayur pakis. Fungsi dari mangan sendiri untuk menjaga kadar gula darah serta mengatur fungsi tiroid. Sehingga tubuh kita akan lebih sehat dan bugar karena kadar gula darah yang terjaga dengan baik. Tidak hanya menjaga kadar gula dalam darah, mangan juga berguna untuk membantu menjaga kepadatan tulang. Osteoporosis pada lansia dapat dicegah dengan baik jika rutin mengonsumsi sayur pakis. Bahkan, ia juga membantu kita dalam mengendalikan metabolisme tubuh. 6. Potasium Untuk meningkatkan fungsi elektrolit, sayur pakis memiliki kandungan potasium yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi elektrolit. Karena kandungan tersebut, manfaat daun pakis juga bisa untuk meningkatkan kekuatan otot serta menjaga terjadinya kram. 7. Omega-3 Untuk mencegah kanker dan alzimer Asam lemak omega-3 di dalam sayur pakis sangat berguna dalam pencegahan kanker dan alzimer. Dikarenakan kandungan omega-3 ini, rutin mengonsumsi sayur pakis juga akan membantu dalam banyak hal. Di antaranya seperti mencegah peradangan serta menjaga kesehatan kulit dan rambut dengan baik.